Spanduk PPKM level 4 di kursi wisata Sipin Kota Jambi banyak lepas. Spanduk di kursi pedestrian Sumantri Bejonegoro Sipin berkeliskan ditutup selama PPKM warga duduk santai di lokasi. Untuk mencegah kerumunan di area publik, Polresta Jambi melakukan penutupan area publik dengan cara memasang spanduk di beberapa kursi tempat wisata pada beberapa waktu lalu. Namun kini, spanduk yang terpasang di pedestrian Sumantri Bejonegoro Sipin Kota Jambi yang bertuliskan ditutup selama PPKM banyak yang terlepas lantaran tidak dijaga oleh aparat. Sehingga membuat sebagian anak muda di Kota Jambi duduk di sana. Meskipun penyekatan PPKM level 4 di Kota Jambi tidak diperpanjang, tidak banyak masyarakat Kota Jambi yang sengaja untuk duduk di pedestrian Sumantri Bejonegoro. Kendati demikian, salah satu anak muda Adam mengatakan pemerintah telah bagus menutup area publik dan tidak mempermasalahkan spanduk yang terpasang di kursi sepanjang jalan pedestrian Sumantri. Diakuinya ketika sampai di sana, banyak spanduk yang sudah terlepas, sehingga dia sengaja duduk di sana. Disebutkannya, setelah sekian lama di rumah, dia sangat membutuhkan hiburan dan rekreasi. Tidak ada masalah bagi saya sih, tapi saya kan nongkrong ke sini tuh, dan tuh nengok ini nih ketutup. Cuma saat abang ke sini, yang spanduk itu sudah terbuka bang ya? Iya, spanduk ini sudah terbuka, jadi saya isi tempat sini juga kan, melihat tempat yang lain kan juga rame, orang nongkrong, walaupun sekarang sedang PPKM. Kalau bosen ya bosen sih di rumah, ada suntuk juga di rumah. Saya untuk, untuk, aduh, represi gitu kan di rumah, daripada mendapatkan di rumah kan, jadi saya keluar walaupun. Sementara itu, Zia mengatakan tidak setuju dengan dipasangnya spanduk di pedestrian Sumantri Bojonegoro, karena masyarakat kota Jambi sudah sadar dengan protokol kesehatan, guna terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Kontributor BTV Jambi, Febri, melaporkan dari kota Jambi.